Halo Trebler, bertemu lagi di channel FF Di video kali ini gue bakal membahas banner 4.1 Nah kalian itu mending gaca siapa guys Nah, gue disini bakal membahas beberapa konteks untuk player baru Untuk player sepuh dan untuk kebutuhan spiral epis guys Nah, gue bakal kasih tau bocoran dari orang dalam Sebelum video ini pasti Kalau gue bilang ini, video ini pasti di takedown guys Soalnya Mihoyo itu punya PC dan misi di ADARTnya guys Nah, PC dan misinya itu merubah player pre-to-play Menjadi player low spender Nah, player low spender akan dirubah menjadi Weller Dan Weller bakal dirubah menjadi player sultan ya guys ya Nah, itu adalah PC-misi Mihoyo untuk game Genshin Impact Mereka bakal menjual para waipunya guys Para waipu, boba, waipu, paha, tetek, ketek, loli Semua bakal dijual guys Bakal merubah player-playernya seperti itu Dan game ini gak mau disebut pay-to-in guys Makanya mereka masukin parti nasional guys Gue kasih tau itu rahasia terbesar PC-misi yang ada di KD ART Mihoyo guys Nah, kita bakal bahas Biar kalian tidak tertipu oleh marketingnya guys ya Gak rugi-rugi amat lah kalian gacha itu Gue kasih tau karakter paling worth it Soalnya gue udah 3 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah guys Main Genshin Impact dari bannernya awal si Penty guys Banner si Penty nih Gue udah main, gue udah tau arah marketing si Mihoyo guys Nah, kita bakal bahas pembahasan pentingnya guys Untuk konteks player baru yang baru main di Penty Kalian itu jangan dulu lihat karakter B5 Soalnya ini karakter marketing semua guys Yaitu jual waipu, skill nomor, biasanya skill nomor 3 Nah, tetep kalian dasar akun Genshin itu berasal dari Bennett, Xiangling, dan Si Chu guys Nah, ini hero dasar kalian untuk bermain Genshin Impact Kalau ada 3 hero ini Insya Allah akun kalian aman ya guys ya Kalian punya national team Kalian punya kuasa untuk spiral abis dan kombo-kombo meta lainnya Nah, kalau gue delete dan gue gak punya 3 karakter ini Udah pasti meta Genshin bakal berubah guys Soalnya core dari Genshin Impact adalah 3 karakter ini Untuk para pre-to-play Kalau kalian sultan tinggal unlock aja ini konselasinya Tapi kalian harus mengeluarkan budget puluhan juta untuk menggaca guys ya Nah, jadi kalian cari dulu karakter 3 karakter ini Bennett sampai C5 Singcu sampai C6 Dan Xiangling sampai C4 Nah, itu udah cukup modal kalian Untuk mengarungi fountain guys Nah, untuk selanjutnya kalian jangan terlalu gabah Gacha Neophyllate dan si Krio Tesla guys Soalnya kunci dari sebuah region udah pasti Arkonnya guys Udah terbukti dari Arkon Sumeru Nah, Hida menjadi core untuk Dendro guys Jadi si Purina itu udah pasti bisa jadi Bakal jadi core Jadi kalian sebelum gak cari Otesley dan si Novilet Kalian mendingan tunggu dulu si Purina guys Apakah si Purina OP banget? Apakah dia menjadi core di fountain? Nah, kalian mending tunggu dulu di 4.2 Katanya si Purina itu bakal muncul di 4.2 Soalnya di Inazuma dan Sumeru juga Di phase 2, titik 2 nya guys Keluar Arkonnya Jadi kalian Sepirimojem buat Si ini guys Si Purina Kalau saran gue Nah, terus kalau kalian misalkan Di Rotesley dan si Novil Ada Benet Siang Linsincu Dan kalian cons nya belum nyampe Mending kalian kejar guys Lupakan Arkon Mending nunggu Riran Soalnya Benet Siang Linsincu ini bakal mengcarry kalian Di spiral abis nanti guys Nah, gitu buat Jangan buat para player baru Terus kalau ada Banner Weapon guys Banner Weapon yang ada Weapon Paponius guys Ini Weapon OP parah guys Paponius Paponius Apapun Paponius Sakrificial terutama Yang Sword guys buat Buat Singcu Terus Paponius Sword juga Nah, itu kalian wajib Gacha guys Soalnya itu adalah Weapon Spiral Abyss Untuk Paponius dan Sakrificial Gue udah ribuan kali pake Weapon Ini untuk menjoki Spiral Abyss guys Jadi jangan lupa kalau ada Banner Weapon Di Gacha ya guys ya Nanti di Rio Teslay Atau di Bannernya Si Noval Si Novilet Nah, kalau masalah Cilde sama Zhongli Gimana bang? Nah, ini kalau buat player baru Boleh lah Gacha si Zhongli guys Cilde mantar dulu Ntar si ini Paling sering riran guys Jangan ketakut Riran Cilde Ini udah pasti riran terus Anjir Dari Banner si Penty Udah riran 7 kali Mungkin aja ini guys Si Cilde Jadi kalian mending gacha si Zhongli Soalnya nanti di Spiral Abyss Bakal ada musuh Yang bisa nge-one shot guys Jadi kalian Mending punya Silder Terbaik Yang ada di Genshin Yaitu si Zhongli Jadi kalian Kalau misalkan belum dapet Zhongli Kalau bisa usahain kejar guys Soalnya ini hero Bakal mem-backup kalian Untuk lawan-lawan Yang bisa nge-one shot Kayak si Di Spiral itu Ada kebun binatang Nah, itu bisa nge-one shot Jadi kalian Gacha si Zhongli Kalau misalkan kalian butuh Surpability Yang tinggi Soalnya ini Belum ada yang bisa ngalahin Silder terdebes Untuk saat ini Di Genshin Impact Nah, kita bakal bahas Terus ke Player-player sepuh Seperti gue Yang udah main Dari jaman Bannernya Penty Mending gak Chas siapa Nah, kita bakal Pindah Ke Player-player sepuh Nah, disini gue bakal Ngasih opini Dan pendapat Dan ngasih saran Nah, kalau player sepuh Udah gue Gue jamin Udah pasti Pulsar sepilar terus Gak pernah try hard Terus udah ngerti Kombo dan meta Terus udah tau Party Paling OP Ya guys ya Jadi kalian udah gak mikirin Sepiral lagi Sepiral udah EJD Nah, udah kayak gitu Jadi kalian tinggal fokus Gacha Wah, kesukaan kalian aja Untuk player-player sepuh Soalnya Genshin tuh sebenernya Udah tamat guys DPS Semua elemen Udah keluar Supportnya Udah keluar Semua Terus Apalagi kalian yang Nunggu karakter di Genshin Kalian mau ekspektasi Gimana lagi Yelan, Singcu Udah terlalu OP Gak mungkin nih Hoyo bikin lagi Karakter yang Se-OP Yelan dan Singcu Untuk Hydro Terus Dendro juga Udah keluar Nah, Hida Udah tamat sebenernya Ini Genshin guys Kalau untuk player sepuh Ya guys Mau gacha siapa lagi Nah, tapi Kalau saran gue Mending nunggu Si Purina aja guys Soalnya si Purina Bakal lebih menarik Untuk di gacha Dibanding Neophyllate Dan si Kriotesle guys Meskipun Misalkan ya Si Kriotesle Dan si Novilet OP Nah, tapi Kalian udah ada Singcu Sama Yelan Ngapain lagi Kalian gacha mereka guys Kalau menurut gue ya Kan tujuan Untuk gacha karakter Untuk spiral abis Plus Gacha waifu Nah, tinggal Kalian tinggal gacha waifu aja Kalau untuk player-player sepuh Guys Kalau menurut gue Nah, gitu guys Untuk wajangan Para player sepuh Jadi jangan Kalian jangan terlalu gegabah Sama Karakter-karakter baru Kecuali kalian memang Suka gameplaynya Sama si Kriotesle sama Nopal Gas Tapi kalau kalian Mau cari aman Gue mah Sendiri Pasti Tunggu si Purina Arkonnya Soalnya Nahida juga Udah menjadi core Raiden jadi core Untuk di setiap Regionnya Guys Misalkan Menilau Gak ada Nahida Turu juga Menshaino Gak ada Nahida Turu juga Alha Hitam Gak ada Nahida Kurang OP Nah, gitu guys Jadi kalian Mendingan nunggu Arkon Kalau Arkon udah jelas Nah, Arkon itu Bakal membuka Metanya nanti guys Kombo-kombonya itu Bakal kebuka Setelah Arkon Keluar guys Nanti kalau udah Arkon keluar Nanti kombo-kombonya Banyak bakal yang ngulik tuh Bakal keluar Video-video build Dan yang lain-lain Nah, kalian Lihat-lihat aja Nanti disana Kalau Purina Udah keluar Nah, itu saran dari gue Kalau kalian mau Gacha untuk Para player sepuh Nah, gue bakal Menjawab Percanyaan disini guys Buat para player sepuh Yang masih nanggung Belum pada Ini guys Nah, di Bannernya Situ tuh Ada hurirannya Hutau guys Nah Bang, mending Gacha Hutau Atau Homa Nah, kalau saran gue Puribadi Kalian Kalau yang mau Gacha Hutau Kalian Gacha Sampai C6 Agak bercanda Kalian Par M2P ya Mending Gacha C1 Atau Gacha Si Homa Nah, kalau gue pribadi Udah pasti Gue bakal Gacha Homa Kenapa gue Gacha Homa Artepak Hutau Bakal lebih mudah Cari Crit Damage Soalnya Si Homa ini Critical Damage 66% HP-nya juga Bakal dikasih 20% Untuk R1 Nah, gue bakal Gacha Homa Nanti Nanti untuk Konselasi Ntar dulu lah Soalnya Kalau buat Spiral Gue udah ada Si Angling Kalau buat Hero Pyro Gue gak akan Mungkin Bawa Hutau Buat Spiral Kalau misalkan Spiralnya susah Gue pasti Bahas Si Angling Soalnya Hutau itu Darahnya harus Di bawah 50% Itu ribet banget Guys Ini buat Hero Wipu Buat Jalan-jalan Juga Oke lah Buat pamer-pamer Pamer arte Nah, ini cocok lah Buat Hutau Buat Sokes Juga bisa Tapi kalau Waduh kebutuhan Spiral Abis Gue masih Megang Si Angling Tetap Dia masih Arkon Pyro Gak ada lawan Kalau menurut gue Meskipun Huta OP Tapi dia harus Darah 50% Itu ribet banget Guys Asli Jadi kalian Meninggaca Homa-nya Lebih baik Dan Homa ini Bisa dipinjemin Kalian bisa Pinjemin Homa-homa ini Si Angling Ke Zongli Terus ke Apa lagi ya Kiero Siau Nah, Homa-nya Itu bisa dipinjemin Jadi lebih berguna Homa Menurut gue Dibanding C1-nya Huta Soalnya kalian Gak setiap spiral Pakai si Huta Tapi Mendingan Kalian Mending fokus Di Yang Ling Cincu Kecuali Kalian misalkan Udah C1 Bang Meninggaca Homa Atau Skip Nah, kalian Ya boleh lah Udah Udah punya Homa Mening ambil C1 Gak bang Nah, ambil C1 Kalau kalian Udah punya Homa Nah, itu ya Nama salah Si Penty Ini Arkon Udah di Power Creep Amami Hoyo Udah berapa Page di Power Creep Gak guna Di Spiral Abyss Hanya berguna Untuk Explore Dan Co-op Jadi, kalau kalian Udah punya Kajuha Dan Sukros Kayaknya Gak usah Gak usah Si Penty Kecuali Kalian mau Kollektor Arkon Gak 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 Sepulnya Sepuh Kalian mau Kollektor Arkon Gak 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 Kalau mau Ya Kalau Kollektor Arkon Gak 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 Nah, itu guys Nah, untuk si Jongli Sekarang ada banner Jongli Udah pasti Gak Gak Asli buat Meng-counter Para binatang Nah, itu si Jongli Pembasmi Para binatang Melindungi dari Gigitan-gigitan Buaya Dan Singa Guys, ya Jadi Jongli Gak Arkon-arkon Kalau bisa Kalian Kollektor Soalnya Bakal Berguna Soalnya Mihoyo Ini bakal Ngejual Arkon-arkon Soalnya Arkon itu Kan Digadang-gadang Udah pasti OP Kuat Meta Nah, itu Udah pasti Dijual Karakter-karakter Arkon Ini Pasti dijual Apalagi Si Raiden Ini Udah dijual Parah Semua Badannya Dijual Buat para Waipu Mencari Waipu Juga OP Dia Terus Konselasi Yang C2 Ini Dijual Parah Kayaknya Ini Omset Gacha Paling The Best Raiden Raiden Kalau menurut Gua Digain Disini Dia Waipu Meta Arkon Dia Jabatannya Komplit Banget Makanya Yang Sim Raiden Banyak Banget Coba Kalian Senggo Senggo Sim Raiden Pasti Ngamuk Asli Jangan Coba Senggo Sim Raiden Untuk Di Edo Tensei Nah Gitu Dia Untuk Masalah Perkonselasian Saran Dari Gua Gacha Semoga Kalian Bisa Mempertimbangkan Kebijakan Kebijakan Gacha Kalian Ini Gua Lagi Megang Akunnya Developer Padahal Ini Akunnya Lihat Semua C6 R5 Jadi Gua Tahu Orang Dalamnya Jadi Jangan Sembarangan Anda Disini Gua Ada Car C6 R5 Cata Bejibun Nah Jadi Gua Udah Ngasih Saran Dari Langsung Dari Orang Dalam Guys Kenapa Gua Bocorin Di Awal Soalnya Gua Mereka Udah Puas Masalah Omset Di Gacha Guys Jadi Mereka Itu Pengen Ngebodohin Player Baru Aja Buat Mengeruk Dompet Mereka Agar Mereka Gacha Sampai Weapon Kuning Begini Satu Weapon Kuning Ini Bisa Buat Makan Kita Di Indonesia Satu Tahun Guys Kalau Di Indonesia Ya Kalau Buat Mereka Ini Langsung Diputer Lagi Ke Investasi Jadi Kalian Jangan Tergocek Marketing Jadi Untuk Player Indo Subscriber Gua Jangan Tergocek Gua Udah Kasih Tahu Bocoran Dari Pak Dawe Nah Ini Akun Akun Sultan Yang Udah Merasakan Pahit Manis Meta Dan Segalanya Sebuah Karakter Dicip Icip Icip Jadi Kalian Jangan Ragu Saran Gua Bisa Membantu Kalian Untuk Membuat Kalian Akun Lebih Baik Lagi Dan Bisa Lebih Hemat Dan Lebih Bijak Lagi Untuk Menggaca Nah Jadi Gitu Aja Guys Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Membantu Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See you Next Time I Miss You